Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Hari ini admin berencana mau mempersiapkan lahan Untuk menanam timun teman-teman Karena ini sekarang ini tanggal 3 ya Tanggal 3 bulan sa'ban atau bulan ro'ah Jadi harapannya nanti bulan puasa kita panen timun Oke teman-teman untuk persiapan lahan Kita akan memanfaatkan abu rokok untuk menggemburkan tanah Dan menaikkan pH tanah teman-teman ya Nah teman-teman ini adalah tanaman timun mira Yang waktu itu kita tanam di tanah ini Alhamdulillah tanahnya gembur dan subur Sehingga timun bisa mencapai 3 bulan lebih teman-teman Nah ini lahan ini kita akan bersihkan pada hari ini Lalu kita akan kasih pupuk dasar teman-teman ya Kita tidak akan mencangkul lahan ini Tapi kita hanya memberikan pupuk dasar Dengan begitu tanah akan subur dengan sendirinya Bahkan gembur Dan ini memang tidak perlu dicangkul lagi Karena memang sudah subur teman-teman ya Dan juga kita akan memanfaatkan mulsanya ini Agar tidak rusak Maka kita tidak hancurkan lagi ini Lahan ya Kita tidak gemburkan Kita hanya akan kasih Dengan pupuk dasar saja Secara otomatis tanahnya akan Gembur dan subur teman-teman Nah untuk tanahnya seperti ini Tekstur tanahnya Alhamdulillah gembur Alhamdulillah tanahnya masih subur teman-teman ya Dan juga Hemat biaya teman-teman ya Kita memanfaatkan lahan yang sudah ada Lahan bekas Kita akan tanami kembali Ini yang akan admin contohkan ke teman-teman Pemberian pupuk dasar pada dua bedeng ini Untuk contohnya teman-teman ya Nanti kita akan selesaikan pembersihan lahannya Sampai seperti ini Untuk yang bedengan-bedengan yang lainnya teman-teman ya Admin akan berikan materi dulu Pada teman-teman semua Bagaimana cara membuat pupuk dasar Agar tanah itu gembur dan subur Tanpa mencangkul Dengan bahan sederhana Yaitu puntung rokok Abunya kita akan gunakan teman-teman Seharusnya sih pakai dolomit Atau pakai kapur teman-teman ya Tapi karena kita Tidak punya kapur Dan di toko juga kapur siris Sekarang lagi tidak ada Kita menggunakan Abu rokok saja Nah kelebihannya ini Ini juga sebagai insektisida Dan juga ada bahan silikanya Dari abu rokok ini teman-teman ya Oke teman-teman Kita langsung saja Ke praktek pembuatannya Oke teman-teman Untuk pembuatan pupuknya Kita akan Memanfaatkan abu rokok Nah sebelumnya Abu rokok ini Kita Karing dulu teman-teman Kita ayak dulu Menggunakan ini Karena kita hanya Memanfaatkan abunya saja Seuntungnya Kita akan saring Yang pertama kita Mengayak Abunya teman-teman ya Lumayan banyak ini Abu rokok Ya teman-teman Bagi teman-teman Yang mungkin Mau rajin Menyimpan Kuntung rokok Berikut abunya Ini bisa dimanfaatkan Nah nanti Untuk kuntung rokoknya ini Kita bisa Memanfaatkan Untuk Insektisida Teman-teman ya Oke Sudah Terpisah Teman-teman Antara abu Dan Ini Dengan Untung rokoknya Untung rokoknya Kita harus Simulasi Teman-teman Oke teman-teman Setelah abunya Siap Nah seperti ini Ini Sekitar 1 kg Teman-teman Untuk abunya Nah ini Kandungannya Silika Kalsium Ada disini Insektisida juga Teman-teman ya Oke teman-teman Untuk selanjutnya Kita akan Tambahkan Nitrobacter Teman-teman ya Nah nitrobacter ini Sebagai Benitrat dari Kalsium Dan juga sebagai Penggembur tanah Nantinya teman-teman Nah ini Nitrobacternya Kita masukkan Kesini teman-teman Mantap Sudah hitam Teman-teman ya Nitrobacternya Ini kita akan Gunakan 5 liter Nitrobacter Teman-teman ya Untuk mengekstrak Abu Sekitar 1 kg Teman-teman Selanjutnya Kita aduk Abu Dengan Nitrobacter Nah Bagi teman-teman Yang mungkin Belum Tahu Cara membuat Nitrobacter Silakan Teman-teman Request Di komentar Ya Baru Nanti Admin Akan Kasih Nih Cara Membuat Nitrobacter Nah Setelah Abu Dengan Nitrobacter Kita aduk Kita bisa Tambahkan POC Teman-teman Nah Untuk POC Admin Akan Menggunakan Air Jakaba Teman-teman Ya Ini Jakaba Sudah Temuk Juga Teman-teman Kita Akan Gunakan Air Saja Teman-teman Amin Tutup Os Trip Impulian Dopup If Saja Habs Mat – Alish Titul Set Pub consists nah teman teman bagi teman teman yang gak punya air jadabak bisa menggunakan kebuk pertanian cair yang lainnya teman teman ya kebuk pertanian cair apa aja bisa digunakan teman teman oke teman teman selanjutnya setelah punya larutan seperti ini kita bisa atur dosisnya teman teman ya kalau admin ini satu bak ini biasanya menggunakan setengah gayung ini cukup untuk semuanya teman teman ya nah jadi kalau teman teman mau menggunakan juga bisa menggunakan 200 ml atau 400 ml per 10 liter air nah karena admin ini biasanya setengah gayung ini cukup untuk semua maka admin menggunakan setengah gayung ini untuk 10 liter karena untuk digunakan ke semua bedingan ini ini sekitar ini sekitar 300 lubang tanam untuk lubang tanam yang di pinggir teman teman ya karena ada di pinggir dan ada yang di tengah nah kalau untuk yang di pinggir ini sekitar 300 lubang tanam biasanya cukup kalau menggunakan dosis setengah gayung per 10 liter air ini teman teman ya nah sekarang kita masukkan ke sini nah sekarang kita tinggal siram-siramkan saja pada lubang tanam teman teman ya di kira-kira saja sekitar 200 ml per lubang tanam teman teman ya oke teman teman admin akan lanjutkan pengocorannya ke sana teman teman ya terima kasih sudah menyaksikan untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar admin akhiri wabillahi topi gul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati